Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki problem terbatasnya ketersediaan Al-Quran. Menurut data bahwa kebutuhan Al-Quran adalah 2 juta eksemplar setiap tahun. Angka tersebut didasarkan pada jumlah pasangan pengantin yang menikah setiap tahunnya di kantor urusan agama. Asumsinya setiap pasang pengantin diberikan satu mushaf Al-Quran. Sehingga secara real kebutuhan Al-Quran di masyarakat jauh lebih besar, bahkan lebih dari 2 juta eksemplar per tahun. Pengalaman BWA selama ini dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf ke pelosok-pelosok Indonesia Terlihat bahwa kebutuhan Al-Quran di daerah-daerah terpencil Indonesia itu sangat besar. Selama 11 tahun BWA melakukan aktivitas ini, BWA berhasil menghimpun Al-Quran sampai 450.101 Al-Quran. Dengan pengalaman itu, BWA yakin bahwa untuk mengejar kebutuhan yang semakin banyak daerah-daerah terpencil, maka BWA akan siap meraih sejuta wakaf Al-Quran di tahun 2019. Berdasarkan hal ini, Badan Wakaf Al-Quran atau BWA sebagai foundation yang berfokus pada wakaf, mengambil posisi dan peran dalam pengadaan Al-Quran berupa wakaf dan mendistribusikannya sampai pelosok Indonesia. Mengangkat tema Tagar 2019 Sejuta Quran Bangkitkan Indonesia bisa meningkatkan dan mempercepat kempen yang dilakukan Badan Wakaf Al-Quran menggalang dana wakaf untuk pendistribusian Al-Quran. Distribusi Al-Quran ke daerah biasanya diberi nama Al-Quran Road Trip, sehingga Al-Quran tidak sekedar didistribusikan, namun juga dipastikan tepat sasaran, serta memperoleh cerita yang bisa digunakan untuk bahan laporan kepada para pewakif. Setelah kita wakafkan yang berupa kapal, yang kapal ini akan digunakan untuk salah satunya mengangkut Al-Quran ke pulau-pulau terpencil di Nusantara. Selain distribusi Al-Quran, Badan Wakaf Al-Quran juga melakukan tablik keakbar, upgrading da'i, serta kegiatan pembinaan untuk warga yang membutuhkan. Sejak berdiri tahun 2005 sampai September 2018, Badan Wakaf Al-Quran telah berhasil menghimpun dan mendistribusikan Al-Quran sebanyak 450.101 eksemplar Al-Quran. Pada tahun 2019 ini, Badan Wakaf Al-Quran menargetkan mampu menghimpun dan mendistribusikan Al-Quran sebanyak sejuta Al-Quran, yang tentunya membutuhkan dukungan dari para kaum muslimin agar bisa memenuhi kebutuhan Al-Quran bagi saudara-saudara kita di pelosok Nusantara. Tongsong Perubahan Indonesia dengan Tagar 2019 sejuta Al-Quran Bangkitkan Indonesia Siapa yang membutuhkan Al-Quran? Siapa yang mau ke surga? Bisa melalui Badan Wakaf Al-Quran? Kita baik surga ini Wakaf Al-Quran. Badan Wakaf Al-Quran